Kitab Kidung Agung, Pasal Delapan Sekiranya engkau seorang bayi seperti saudaraku yang masih kecil, yang menyusu di dada ibuku, dan jika aku menemukanmu di jalanan, aku akan menciummu, dan tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa hal itu salah. Aku akan menuntunmu ke rumah ibuku, di mana ia telah mendidikku. Aku memberikan anggur yang berempah yang telah diperas dari buah delimaku. Mempelai Perempuan Berbicara Kepada Putri-Putri Yerusalem Tangan kirinya di bawah kepalaku, dan tangan kanannya memelukku. Hai Putri-Putri Yerusalem, berjanjilah kepadaku, jangan membangkitkan gairah, sebelum aku siap. Putri-Putri Yerusalem berbicara, siapakah perempuan yang datang dari Padanggurun yang bersandar pada kekasihnya? Mempelai Perempuan Berbicara Kepada Kekasihnya, Di bawah pohon apel aku membangunkanmu, di tempat ibumu mengandungmu, di tempatmu dilahirkan. Meteraikanlah diriku di dalam hatimu, seperti meterai cincin di lenganmu. Cinta sekuat maut, cemburu sekejam kuburan, percikannya seperti percikan api yang menimbulkan nyala api yang besar. Banjir tidak dapat memadamkan cinta, dan sungai tidak sanggup menghanyutkannya. Apakah orang akan menghina seseorang yang memberi segala yang ada padanya demi cinta? Saudara-saudara mempelai perempuan berbicara, Kami mempunyai seorang adik perempuan kecil, dan buah dadanya masih kecil. Apa yang akan kami perbuat terhadap dia, bila ada orang yang memintanya untuk kawin? Jika dia dinding tembok, kami akan membangun benteng perak sekelilingnya. Jika dia sebuah pintu, kami memasang palang kayu cedar sekelilingnya. Mempelai perempuan menjawab saudara-saudaranya, Aku dinding tembok, dan buah dadaku ialah menaraku, dan dia puas dengan aku. Mempelai laki-laki berbicara, Salomo mempunyai kebun anggur di Ba'alhamun. Dia mengangkat orang-orang untuk mengawasnya. Setiap orang akan membayar seribu uang perak untuk hasilnya. Salomo, simpanlah seribu uang perakmu. Berikanlah dua ratus uang perak kepada setiap orang untuk buah anggur yang dibawanya. Tetapi aku akan mengurus kebun anggurku sendiri. Mempelai laki-laki berbicara kepada kekasihnya. Engkau duduk di kebun, teman-teman mendengarkan suaramu. Biarlah aku mendengarkannya juga. Mempelai perempuan berbicara kepada kekasihnya. Cepatlah, hai kekasihku. Jadilah seperti rusa atau rusa muda di atas gunung yang penuh dengan rempah-rempah.